Halo semua, hari ini kita akan coba untuk unboxing dan review secara singkat Vivo terbaru Y1S yang di launching baru beberapa hari yang lalu Y1S ini di harga Rp 1.699 Dia ada dua warna, yang pertama warnanya ini adalah Aurora Blue dan yang kedua Olive Black Dia ada dua warna, ini seri entry levelnya yang pengganti dari Y91C yang sudah discontinue beberapa waktu yang lalu Oke, kita coba lihat di bagian depan seperti kebanyakan dari seri Vivo yang lainnya Dia ada Y1S, Y Vivo, di samping kanan gak ada apa-apa, kosong Di bagian belakang ada tiga selling point yang ditonjolkan di Y1S ini Yang pertama ini layarnya 6,22 Halo Full View Display Yang kedua ini dari segi baterainya 4030 mAh baterai Terus yang ketiga dia ini Android 10 Yang dibawah hari ini kita akan coba untuk unboxing yang berwarna Aurora Blue Ini diproduksi oleh PT Vivo Mobile Indonesia Oke, langsung aja kita buka isi yang di dalam ya Oke, langsung kita buka Untuk di harga entry level kayak gini 1,7 Untuk seri Vivo lumayan-layan Oke lah Kita lihat Nah ini Gak ada apa-apa Ada tempelan emailnya disini Aurora Blue Ini ada getas pemisah, disini ada SIM card ejector juga Oke, 10 Watt 2 Ampere ininya Belum fast charging Ini masih micro USB Oke, dalam gak ada apa-apa lagi Kita lihat disini ada dapet cash Jelly cash Jelly cash Ini bening Disini seperti biasa Dia ada Tanduan ringkas dan kartu garansi informasi penting Disini ada buat kartu garansi di tengah-tengah Oke, disini Ada apa-apa lagi Kita coba lihat di handphonenya Ini ngedok Gradasi antara perpaduan dari agak putih Ke biru Ini agak ke ungu Jadi aurora Lihat tiga warna begini Kayaknya Gradasi dibikin satu Disini ada baca vivo-nya Disini Kamera satu LED satu LED flash Di bagian atasnya ini Nampak gak ada apa-apa Bagian Sisi sebelah kanan Ada tombol volume Dan tombol on off Bagian kiri Cuma ada singkat sama tempat micro SD Di bawah ada jack 3,5mm Ada microphone Port micro USB Ada speaker-nya di bagian bawah Disini Di bagian depan Halo full view display Jadi tetap water drop ini Kita coba kita langsung masuk ke Dalam Menunya Oke Sini ada face ID Dia belum ada sensor fingerprint Baik di side fingerprint Maupun di belakang Belum ada Ini tampilan depan Dari vivo Y1S Yang di harga 1,7 juta Untuk beratnya sendiri Y1S ini Beratnya sendiri 161 gram Dari segi layarnya Layarnya tadi 6,22 inch HD plus Resolusinya 720 x 1520 pixel Untuk bagian kameranya Kamera belakangnya Cuma satu kamera Yang beresolusi 13 megapiksel Yang beresolusi 13 megapiksel Plus LED flashnya di bawah Untuk kamera selfie-nya Beresolusi 5 megapiksel Dan dari segi performanya sendiri Y1S ini RAM-nya 2GB RAM-nya 2GB Internal memory-nya 32GB Chipset yang dipakai pada Y1S ini adalah Mediatek Helio P35 Android-nya tadi Udah Android 10 Di sini juga ada jelas Ditulis selling point-nya Terus baterainya juga 4030 mAh Tapi belum fast charging Masih menggunakan Port micro USB Belum ada sidik jarinya Di sini Coba kita tes Sekilas Untuk Kamera Di sini Kita tes Ini di mode normal Kalau dia kita Bahas dulu Di sini ada mode cantik Foto normal Video Selang waktu Selang waktu Terus Di sini Ada pengaturannya Oke Coba kita tes Sekilas saja Untuk fotonya Nah Ini hasilnya Lumayan oke Beresorusi 13MP Oke Kesimpulan Untuk Vivo Y1S ini Menurut saya Ya fine aja sih Gak ada Soalnya Dari Entry level Kayak gini Gak bisa Mengharapkan lebih Untuk harga 1,7 juta ini Oke Saya rasa Cukup sekian Untuk Unboxing Dan review Singkat Kita pada hari ini Stay terus Di channel Eramobile Untuk video Terupdate Lainnya Terima kasih Sampai jumpa di